Bayangan berdarah jilid 12. Budak mempunyai satu persoalan yang selam ini tak pernah berhasil kupahami. Urusan apakah itu? Sudah tentu mengenai nonagak. Kenapa dengan nonagak? Entah apa sebabnya nonagak berdiam seorang dirdiat sepuncak gunung yang terpencil dan jauh dari keramaian dunia. Soal ini, soal ini, aku pun merasa keheranan. Masih ada lagi, orang berbaju hitam itu berkata bahwa mereka bertiga salah jalan memasuki daerah terlarang orang lain sehingga tertangkap dan diikat di atas puncak dingin hingga hampir dua saja menemui ajalnya setelah kena ditolong nonagak. Ia menyerahan sepucuk surat kepada mereka untuk mencari sangkong sampai di ujung langit pun, setelah menemukan siangkong lantas serahkan surat tersebut kepadamu. Coba kau pikir mungkin keurusan terjadi segampang ini. Benar dibalik persoalan ini tentu masih terdapat banyak hal yang patut dicurigai. Tempat itu disebut sebagai daerah terlarang. Peduli apakah alasannya sudah tentu daerah itu ditetapkan karena orang yang berdiam di sana tidak ingin diganggu orang lain. Tapi nonagak bisa muncul dan lenyap di sana sesuka hati apakah perbuatan nonagak tidak menimbulkan kecurigaan orang dua itu inilah kecurigaanku yang pertama. Apa isi suratnya itu rasanya siangkong sudah bakwa sendiri dan hanya terdiri dari beberapa patah kata yang amat singkat jelas kelihatannya kalau surat itu sudah lama ditulis dan selalu dibawa dalam saku inilah kecurigaanku yang kedua. Berbagai macam kecurigaan asalkan dipikir dengan teliti tidak sudah untuk menemukan sesuatu hal yang diluar dugaan karena itulah budak menaruh curiga kalau peristiwa ini merupakan sebuah rencana busuk. Rencana busuk? Tidak salah, kecuali tiga orang yang berhasil kita tangkap kemarin malam entah masih ada beberapa banyak orang yang membawa surat dari nonagak sambil berkelana di dalam dunia persilatan sembari mencari siauling. Mungkin menurut pikirannya lebih banyak saru orang yang membawa suratnya berarti makin besar harapannya untuk berjumpa dirimu. Tapi yang aneh lagi kata Gio Lan, setiap hari nonagak bisa menunggu kedatanganmu di puncak di mana ia menolong orang tempo dulu tapi mengapa ia tidak mau ten gunung sendiri untuk mencari dirimu. Kau berani memastikan dia menanti kedatanganku setiap hari di tempat yang sama? Siangkong karena kau sangat merindukan nona itu, kecerdasan pun kena ditutupi. Bukankah perkataan ketiga orang itu sangat jelas sekali? Walaupun mereka kena ditangkap dan diletakkan ke atas puncak gunung yang dingin tapi mereka tidak pernah berkata telah menjumpai seonggokan tulang-tulang dua putih. Budak berani memastikan ketiga orang ini bukan orang pertama yang kena ditawan. Ehem, sangat beralasan. Siauling segera mengangguk. Oleh karena itu Budak berani memastikan kalau nona gak mempunyai maksud dua tertentu. Lalu mengapa ia hanya menyebutkan namaku saja yang harus dicari? Gio Lan tertawa manis. Walaupun di dalam hati Budak mendapatkan jawabannya, tapi tak berani kuutarakan keluar. Kenapa? Takut Siangkong memarah setelah mendengar ucapan itu. Tidak mengapa coba kau katakan. Siauling dua patah kata ini sejak beberapa saat berselang sangat terkenal di dalam seluruh dunia persilatan. Maksudmu Lan Gioktong yang menyaruh namaku perduli dia adalah yang asli atau Lan Gioktong maupun Pak Gioktong yang jelas orang dua bulim mengetahui kalau nama Siauling dalam dunia persilatan sudah sangat tersohor. Kepandaian silatnya tinggi sifat kependekarannya patut dipuji, boleh dihitung dia adalah seorang pendekar yang luar biasa. Sehingga Budak yang waktu itu masih berada di dalam perkampungan Pek Hoa San. Chung pun sudah lama mengagumi nama Siauling ini, Siangkong. Selah Kiem Lan pula secara tiba-tiba, sewaktu Siangkong untuk pertama kalinya mendatangi perkampungan Pek Hoa San. Chung dan setelah kami mendengar siapakah nama Siangkong waktu itu kami berdua pun pernah salah menganggapkah sebagai Siauling yang palsu itu, sebelum Jen Bok Hang munculkan dirinya ke dalam dunia persilatan nama Siangkong sudah sangat menggemparkan seluruh dunia. Kalau nonagak ini mempunyai maksud tertentu urusan tidak bisa dibicarakan lagi kalau tidak maka Siauling yang benar dua hendak dia cari kemungkinan besar bukan Siangkong. Perlahan-lahan Siauling mendengak ke atas dan menghela napas panjang gumamnya, mungkin kah urusan ini terjadi sedemikian kebetulan. Siauling yang palsu dan yang asli sama dua susah dibedakan yang satu lebih hebat daripada yang lain. Siangkong kalau kau pergi memenuhi janji aku rasa juga sama saja. Sebenarnya gadis ini mau mengatakan bahwa sekalipun pergi gadis Gak itu pun akan melakukan pemilihan di antara mereka berdua tapi mendadak terasa olehnya kalau ucapan ini terlalu kasar maka buru-buru ditariknya kembali. Terdengar Siauling kembali bergumam kenapa dia pun siga apakah di kolong langit benar-benar ada kejadian yang sedemikian kebetulannya? Kenapa apakah Siaingkong pun belum pernah kenal dengan seorang nono sigak juga? Justru karena itulah hatiku jadi curiga bercampur bimbing, susah mengatasi persoalan ini. Terdengar suara langkah manusia memecahkan kesunyian, lelaki tadi dengan membawa santapan telah muncul kembali di ambang pintu. Kepada Gio Klan dengan penuh rasa hormat ujarnya, teh pahit nasi kasar mungkin tidak sesuai bagi diri nona? Gio Klan menghela napas panjang. Bagaimana kalau gubuk ini untuk sementara waktu kami pinjam pakai? Selembar jiwa Caiha kena ditolong nona, jangan dikata untuk meminjamkan gubuk yang sudah reyot ini. Soalipun nona suruh aku melakukan suatu perbuatan yang sangat berbahaya pun hamba tak akan menampik. Kami sudah mendatangkan kerepotan untukmu cepat-cepatlah membenahi barang duamu dan pergilah dari sini. A.O.A. yang sebenarnya telah terjadi tanya lelaki itu agak melengah aku sudah melepaskan diri dari perkampungan Pekhoa Sancung tapi mereka mengejar kami tiada hentinya karena terdesak hebat kami selalu menyingkir dan akhirnya tiba di sini setelah kejadian itu kemungkinan besar mereka akan tiba di sini kalau kau tak bisa membantu kami lagi. Nah cepatlah benahi barangmu dan buru-buru melarikan diri dari tempat ini. Agaknya orang ini menaruh rasa yang sangat juri terhadap pihak perkampungan Pekhoa Sancung ujarnya gugup, hamba seharusnya tetap tinggal di sini untuk menghadapi musuh tangguh. Tapi ucapan ini cepat ditukas oleh Giyoklan yang goyangkan tangannya berulang kali. Kau tetap tinggal di sini pun percuma saja malah mungkin mendatangkan kerepotan saja cepat-cepatlah benahi barangmu dan menyingkir dari sini. Kalau Nona berkata demikian hamba akan turut perintah. Buru-buru orang itu masuk ke dalam kamarnya beberapa saat kemudian ia sudah muncul kembali dengan hanya membawa sebuah buntalan kecil kepada Giyoklan. Ia menjura kemudian buru-buru berlalu. Sepeninggalnya orang itu Giyoklan berkata, aku lihat orang ini sangat takut mati. Aai, hal ini tak bisa disalahkan kepada dirinya dengan mati kepala sendiri. Dia melihat Cie Chung Chu secara beruntun menghukum mati ke enam orang rekannya dengan keadaan sangat mengerikan. Dan mana mungkin hatinya tidak takut mati. Selama hidupnya kali ini mungkin setiap kali ia mendengar nama perkampungan Pek Hoa San Chung hatinya akan ketakutan setengah mati di luar gubuk. Banyak terdapat kerbau dan kambing. Mengapakah suruh dia meninggalkan kekayaannya untuk menyelamatkan jiwatannya si Yau Ling pula? Dengan dilepaskannya ketiga orang itu oleh samia rahasia jejak kita pasti akan bocor jangan dikata orang dua perkampungan Pek Hoa San Chung yang datang kemari cukup munculnya ketiga orang itu sudah dapat membereskan jiwanya. Beberapa saat kemudian ia sudah keluar lagi dengan dandanan seorang pengemis cilik yang wajahnya sangat dekil. Siang Kong serunya sambil tertawa. Coba kau lihat wajahku mirip dengan si pengemis cilik atau tidak? Penyaruanmu sangat mirip hanya pakaian yang kau kenakan terlalu bagi seorang pengemis. Pakaian ini ku pungut dari milik si orang tadi yang tidak keburu di bawah. Tidak disangka ternyata sekarang mempunyai kegunaan yang sangat besar. Cikau baik dua lah melayani siang Kong, siang Moai akan pergi dulu. Adik Giyok Lan, kau baik dua berjaga diri jangan sampai jejakmu ketahuan pihak lawan. Kalau di dalam keadaan yang biasa walaupun aku menyaruh lebih baik pun susah untuk meloloskan diri dari pengintaian jago-jago perkampungan Pek Hoa San Chung. Tapi keadaan pada saat ini jauh berbeda seluruh Nghiong Hoa Han dari Kulong Langit pada berkumpul di sini. Masing-masing orang berpakaian dan berdandan aneh. Dua kendati banyak orang-orang perkampungan Pek Hoa San Chung yang hilir mudik di sekitar sini. Mereka pun belum tentu bisa menduga siapakah aku sebenarnya. Santapan kali ini dilakukan dengan sangat cepat. Baru saja Giyom Lan menyengkirikan mangkok sumpit mendadak pintu ditendang orang sehingga terpentang lebar dua. Diam dua Giyom Lan melongo keluar, tampak olehnya empat orang lelaki berpakaian perlente secara beruntun telah masuk ke dalam ruangan. Terhadap keempat orang ini Siaw Ling mempunyai kenangan yang sangat nyata di dalam hatinya. Karena sewaktu berada di Gunung Butong San Tempo dulu pun ia pernah berjumpa dengan mereka. Keempat orang ini buka lain Kang Lam Sukong Chu. Lima tahun tak pernah ketemu, tak disangka dendanan mereka ini pun masih seperti sedia kalap perlente dan mewah. Siaw Ling memperhatikan sejenak wajah keempat orang itu kemudian bisiknya pada diri Giyom Lan mari kita menyingkir ke samping. Mereka berdua cepat-cepat meningkir ke samping. Dengan langkah lebar dan gaya yang dibuat dua Kang Lam Sukong Chu melangkah masuk ke dalam ruangan dan langsung menuju ke ruang tamu. Orang yang berjalan terlebih dulu dengan nada keras kembali berteriak, Eee, adakah orang di sini perut? Kami empat bersaudara sangat lapar. Dapatkah kami minta sedikit makanan dan air untuk melepaskan dahaga? Sewaktu tidak mendapat jawaban orang yang kedua dengan gusar segera membentak, rumah ini disapu sangat bersih. Tidak mirip sebagai rumah tak berpenghuni. Kalau kalian bersembunyi terus tidak berani keluar dan menimbulkan rasa gusar. Kami bersaudara HMMM akan kubakar rumah ini hingga musnah. Kiem Lan yang bersembunyi di dalam ruangan kontan mengerutkan alisnya kepada seng pemuda bisiknya lirih, Jangan biarkan mereka bakar rumah ini sungguh dua budak harus keluar melayani mereka. Xiao Ling termenung sejenak lalu mengangguk. Kau harus berhati dua lima tahun berselang walaupun perjumpaannya Negan Kang Lam Sukong Chu hanya sebentar tetapi mempunyai perasaan bahwa keempat orang ini bukan manusia baik dua. Bagaimana kah watak mereka ia pun kurang jelas. Budak bisa berhati dua sahut Kiem Lan sambil mengangguk dengan langkah lambat dua ia munculkan diri keluar. Waktu itu Kang Lam Sukong Chu sedang siap melakukan penggeledahan, mendadak melihat munculnya Kiem Lan dari balik dinding mereka jadi melongo. Orang yang berada di paling depan segera tertawa terbahak-bahak. Oh-oh-oh, sungguh cantik nona ini. Orang tengah segera menyambung lantang, di tengah gurun lahir kuda jempolan di desa terpencil muncul putri cantik ternyata pepatah kuno ini sangat tepat sekali. Tapi ucapan mereka segera ditimbrung oleh lo otoa mereka, jangan sembelarangan bicara. Sembari menjurah ia segera memperkenalkan diri. Chai Hei adalah so segulung angin tiuping Chai Hei si racun lima bunga Ong Kiam, Chai Hei si enam bulan salju lipeo dan orang yang terakhir segera menjurap penuh hormat. Chai Hei si rembulan di tengah telaga cao kuang ucapan yang kurang sopan tadi harap nona suka memaafkan. Kiem Lan sendiri pun tidak tahu sikap sopan keempat orang ini sengaja diperlihatkan atau memang mereka berwatak demikian buru-buru dia memberi hormat. Saudara berempat silahkan duduk. Terdengar si racun lima bunga tertawa terbahak dua ujarnya memecahkan kesunyian, di tempat yang sunyi dan terpencil seperti ini hanya berdiam kah seorang apakah kau tidak takut? Aku tinggal bersama dua engkoh ku. Oh oh oh, kiranya ada engkohmu yang menemani ujarong kiam. Lalu dimanakah saudaramu itu? Sambung si enam bunga salju lipeo engkoh ku sedang pergi keluar. Kalau begitu di rumah tinggal nona seorang ujar rembulan di tengah telaga cao keng sambil nyengir kuda. Ketika kiam lan mendengar ucapan keempat orang itu ada maksud merendahkan dirinya muncullah hawa gusar di dalam hati sahutnya dingin, siang nanti engkoh ku akan kembali ke rumah. Entah nona punya berapa engkoh lagi tanya si segelung angin tiuping lagi. Seorang haaa, haaa, haaa kalau kita bunuh dirinya lebih dahulu kemudian mengikat dirimu sebagai adik angkat bukankah engkohmu jadi empat orang? Alis kiam lan melentik ia siap mengumbar hawa amarah tapi dengan paksa ditahannya hawa amarah tersebut ujarnya ketus kalian berempat harap tunggu sebentar di sini biarlah aku masakan air buat cui sekalian. Habis bicara ia putar badan menuju keluar. Mendadak si racun lima bunga merentangkan lengannya menghalangi perjalanan kiam lan ujarnya menyengir kami bersaudara ingin minum sedikit arak tentu ada bukan? Biar aku pergi mencari sahut kiam lan setelah termenung sebentar rong kiam menarik kembali tangannya yang direntangkan mengambil kesempatan itu tangannya merabah gadis tersebut. Sejak kecil kiam lan dibesarkan dalam keadaan penuh bahaya ia sudah dilatih menunggu sabar karenanya walaupun dipermainkan untuk sesaat ia bisa menahan diri terdengar rong kiam tertawa terbahak dua alo oto anona secantik ini dengan badan sehalus kapas aku tidak percaya kalau ia dibesarkan dalam gubuk ini. Tidak salah jawab si enam bulan salju lipo sambil mengangguk tiada hentinya. Kaum petani walaupun banyak uang merekap pun tak akan mampu membuatkan celana dari bahan sutera yang mahalan dada si rembulan di tengah telaga cauk uang menggerakkan sepasang pundaknya menerjang maju ke depan. Tangannya menyambar pundak kiam lan sebelah belakang tanpa berpaling lagi kiam lan enjotkan badannya melayang keluar dari ruangan tersebut. Melihat gadis itu melayang keluar cauk uang terawa terbahak-bahak. Sungguh cepat gerakanmu inilah yang dinamakan tidak digebuk tidak mengaku badannya segera melayang melakukan pengejaran tangan kanan menyambar pergelangan kanan kiam lan dengan jurus kiam leong dan cauk atau naga emas unjuk cakar dalam keadaan semacam ini. Sekalipun kiam lan bermaksud menyembunyikan ilmu silatnya pun percuma, terpaksa ia putar badan melancarkan serangan balasan dengan jurus lan ki yang ciat su atau menghadang sungai jatuh terpelanting. Tidak ku sangka kau mempunyai gerakan selincah dan segesit ini kata cauk uang sambil menghela nafas panjang. Sepasang telapaknya segera digerakan melancarkan serangan berantai. Kiam lan goyangkan tangan balas menyerang, suatu pertarungan sengit pun segera berkobar si rembulan di tengah telaga. Tidak kuang mengeluarkan ilmu jenna hoat atau ilmu menangkap yang hebat berturut dua puluhan jurus merupakan serangan dua tangkisan terhadap datangnya hajaran kiam lan ketika itulah ia baru menyadari sudah berjumpa dengan musuh tangguh rasa memandang rendah terhadap pihak musuhnya tersapu lenyap dari benak dengan pusatkan semua perhatian ia melayani gadis itu. Melihat saudaranya tidak bisa memenangkan pertempuran itu, si enam bulan salju lipeo dengan cepat meloncat keluar dari dalam ruangan. Jangan takut aku bantu dirimu teriaknya keras dari sisi badan ia mengirim sebuah jotosan gencar. Kiam lan yang harus melayani cauk uang seorang masih bisa bertahan tapi setelah ikut sertanya lipeo ke dalam kalangan, situasi seketika berubah 180 derajat. Ia dibikin kalang kabut dan mulai tidak kuat menahan diri. Siaweling yang bersembunyi di balik ruangan keitka melihat kiam lan mulai tidak kuat menahan tekanan dua lawan ia segera menyadari kalau saat ini dirinya tidak keluar maka kalau tidak terluka kiam lan akan kena ditangkap musuh tubuhnya segera bergerak siap meloncat keluar dari balik ruangan. Mendadak pada saat yang bersamaan dari luar gubuk terdeginar suara tertawa dingin seseorang berkumandang masuk, hehehe dua orang lelaki sejati mengerubuti seorang anak gadis apakah kalian tidak takut ditertawakan orang? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Si segelung! Terima kasih telah menonton! 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 Kedekan diri membentuk sebuah barisan pedang untuk membendung serangan lawan. Tukio berebut posisi sebelah kanan teriaknya. Keempat cucu kura dua ini berhasil melatih sebuah barisan pedang. Mari kita menyerang dari kedua belah sisi sehingga membuat mereka kalang kabut. Tidak karuan dengar teriakan itu Tio Ping jadi terperanjat pikirnya, sungguh hebat Tiong Chou Siangku ini. Bukan saja kepandaian silat sangat lihai pengalaman dalam menghadapi musuh pun sangat luas. Kalau mereka berdua benar dua menyerang dari kedua belah sisi maka kekuatan barisan ini akan banyak berkurang. Seng Peternyum ia pun segera bergeser ke sebelah kiri sembari menggoyangkan si Epo A di tangan ujarnya. Pada saat ini kita masih bisa membicarakan soal harga. Kalau kita sudah mulai bergebrak berarti dagangan ini sudah diputuskan untung atau rugi kalian harus bayar. Si segulung angin Tio Ping ragu dua sejenak akhirnya ia menggoyangkan pedangnya memberi tanda posisi keempat orang itu pun dengan cepat berubah jadi sebuah barisan segi empat. Harga apa yang kau maksudkan cepat katakan. Murah kalau kalian berempat mau menerima sebuah syaratku. Belum habis ia berkata mendadak terdengar suara gonggongan anjin berkumandang datang dari tempat kejauhan. Tukiu sebagai orang yang paling dekat dengan Seng Pet mengerti jelas bagaimanakah cerdiknya orang ini kadang dua di tengah gurawannya sering diselipi dengan suatu rencana bagus karena itu setelah mendengar dia berbicara serangam pun ditarik kembali. Apa syaratmu itu terdengar Tio Ping bertanya dengan alis berkerut. Pada saat itu banyak jago-jago lihai yang berkumpul di sekitar kata Ki Utsho. Aku rasa kalian suah tahu bukan? Kami bersaudara bukan orang buta, suah tentu dapat kami lihat dengan jelas, teriak Ong Kiam kasar. Terdengar suara gonggongan anjing makin lama terdengar semakin santar jelas ada orang yang sedang bergerak mendekati gubuk mereka sinar matu Seng Pet menyapu sekejap wajah Kiem Lan yang berdiri dekat jendela lalu sambil tertawa tanyanya, Kalian berempat pernah mendengar nama Sin Hang Pei sudah tentu pernah kami dengar tahukah kalian Pai Chu perkumpulan Sin Hang Pei ini seorang lelaki atau perempuan. Kami hanya pernah mendengar nama partai Sin Hang Pei belum pernah menjumpai Pai Chu mereka. Soal ini aku bisa beritahu kepada kalian Pai Chu dari perkumpulan Sin Hang Pei adalah seorang gadis muda yang sangat cantik. Apa sangkut pautnya urusan ini dengan kami berempat tanya Tiop Ting setelah termenung sebentar. Sudah tentu ada hubungan yang sangat erat, kalian berempat rakus dengan perempuan, sedang kami dua bersawara gemar harta. Sebaliknya perkumpulan Sin Hang Pang adalah pusat harta dan perempuan kalau kau suka bekerja sama dengan kami bukankah masing-masing pihak mendapat bagiannya seiri dua. Ah 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 benar kau tentunya minta bekerja sama dengan kalian untuk menghadapi Sin Hang Pang si Sye Po A Mas Seng Pet tidak bicara sebaliknya sambil membaca rumus dagangnya ia pukul bijai dua Sye Po A pulang pergi. Melihat Kero Seng Pet memukul pulang pergi Sye Po A-nya dengan gaya seorang tau kediam dua Kang Lam Su Kong Chu merasa geli. Sebaliknya sipit besi berwajah dingin mengetahui pada saat ini saudara angkatnya ini sedang menemui hal dua yang menyusahkan hatinya. Setiap kali ia mencumpai hal dua yang susah diputuskan maka biji Sye Po A-nya yang dipukul pulang pergi di samping otaknya untuk mengambil keputusan. Dan diamping itu Seng Pet pun menghitung nasib mereka dan perhitungannya Sye Po A-nya ini. Selama pergaulannya dengan Seng Pet selama beberapa tahun di dalam ingatannya bukan saja satu dua kali ia berbuat demikian. Setelah menghitung beberapa saat lamanya mendadak terlintas suatu perasaan heran di wajahnya ia berpaling sekejap ke arah Kiem Lan. Dan kemudian sambil menggoyangkan biji Sye Po A-nya ia berwit panjang. Suara gonggongan anjing makin keras dua anjing hitam yang besar meloncat melewati pagar dan berlari ke sisi Seng Pet. Tinggi kedua ekor anjing ini kalau berdiri melebih tinggi seorang waluapun berbentuk anjing tetapi secara lapat dua mempunyai wajah yang menyeramkan. Semelari berdiri di belakang Seng Pet empat buah matu menyapa tajam empat penjuru. Selama ini si segelung angin Tiopting sedang menantikan jawaban dari Seng Pet siapa sangka orang itu bagaikan lupa dengan ucapannya saja mulutnya bungkam seribu bahasa. Ia berdiri penuh keseriusan di sana bagaikan sedang menunggu sesuatu. Timbulah rasa curiga di dalam benakang lam Sukong Chu mereka tidak mengerti permainan apa yang sedang disusun orang itu. Mendadak pintu pagar di depak orang sehingga terpental dan mementang lebar dua. Segerombolan manusia berdandan aneh lambat dua munculkan diri di depan mata. Dua orang lelaki pertama mempunyai perawakan yang kurus tinggi sepasang matanya menyapu Tiong Chow Siang Kutiada hentinya. HMM ternyata benar dua kalian musuh bebu yutan selalu saja berjumpa di mana dua tegur orang itu dingin. Seng Pet memandang sekejap wajah kedua orang itu setelah mengenali siapakah mereka ia tertawa terbahak. Dua ooooh, kiranya Chu Heng serta Pui Heng dua setan pembuka jalan dari Sin Hang Pang, aku rasa paya Chu kalian pun sudah datang bukan? Kedua orang ini bukan lain adalah dua setan pembuka jalan dari Sin Hang Paichuk, si Pang Lima Baja Chu Hwe serta si Suk Masial Pui Heng. Di belakang kedua orang itu mengikuti seorang manusia aneh berjubah pendeta warna hitam, berdandankan seorang toosu dan baju bagian dadanya bersulamkan seekor ular kecil warna emas. Walaupun manusia aneh itu kecil dan kurus tapi sepasang matanya memancarkan cahaya yang menggidikan. Di belakang toosu bersulamkan seekor ular emas pada bajunya mengikuti empat orang lelaki kekar yang menyoren sebilah golok pada punggungnya. Terdengar si Pang Lima Baja Chow Hwe tertawa dingin tiada hentinya. Kau anggap paya Chu kami manusia macam apa, begitu gampang bisa dijumpai? Si toosu bersulamkan ular emas kecil itu pun menyambung dengan nada dingin. Aku adalah Kiem Chow Aleng Chu di bawah pimpinan Sin Hang Paichuk ada urusan sampaikan saja kepadaku, aku akan ambil keputusan atau menyampaikan kepada paya Chu kami. Oh 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 oh, kalau ku dengar dari nada ucapanmu agaknya kedudukanmu dalam perkumpulan Sin Hang Pang tidak rendah seru Seng Paichuk sambil tertawa. Aku adalah salah satu Seng Toa Leng Chu kekuasaanku meliputi segala bidang. Oh 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 oh, kiranya begitu Chai He harus memberi hormat kepadamu Kiem Chow Aleng Chu tertawa dingin. Lima tahun berselang kau pernah mencari keonaran dengan partai kami waktu itu karena Leng Chu kami ada urusan maka tidak sampai menarik panjang urusan itu. Aku rasa kau masih ingat bukan dengan peristiwa tempo dulu? Hahaha, kami adalah orang dagang selamanya yang dipentingkan adalah keuntungan dendam sakit hati. Tak pernah kami pikirkan jangan dikata lima tahun berselang sekalipun tiga bulan yang lalu juga sudah kami lupakan Chai He tak ingat lagi urusan itu. Sekali lagi Chow Aleng Chu tertawa dingin. Kau tidak ingat lagi Peng Chu kami masih teringat dengan jelas maka dari itu sengaja ini hari mengirim aku untuk menangkap kalian berdua. HMM apa yang dapat kalian lakukan dengustu kiu ketus aku minta kalian berdua suka ikut kami menghadapi Pei Chu kami. Coba kau sebutkan harganya, selama ini Chai He tidak suka melakukan perdagangan yang rugi, kata Seng Paichuk sambil tertawa. Sinar Matukiem Chow Aleng Chu berkilat kepada keempat orang lelaki berbaju hitam yang berdiri di belakangnya ia berseru tangkap mereka berdua. Keempat orang berbaju hitam itu mengiakan golok segera dicabut keluar dengan berpisah melakukan pengepungan. Sepasang pundak sipit besi berwajah dingin bergoyang dengan kecepatan bagaikan kilat. Dia merebut posisi yang berjarak 9 dipa dengan Seng Paichuk senjata pit besi melindungi dada gelang dipersiapkan melancarkan serangan. Ujarnya dingin senjata tak bermata kalau sampai bergebrak tentu ada yang terluka atau mati. Kalau kalian berempat tidak takut mati silahkan maju ke depan. Jarak yang diambil kedua orang ini sangat sempurna sekali dengan demikian keempat orang lelaki berbaju hitam itu tak dapat melakukan kerjasama tapi bagi Tiong Chow Siang Ku dapat saling bantu-membantu. Mendadak keempat orang lelaki berbaju hitam itu pun memecahkan diri jadi dua bagian, dua orang jadi satu rombongan secara terpisah menyerang Tiong Chow Siang Ku. Melihat pertarungan sudah berlangsung si segulung angin Tioping menggoyangkan pedangnya menarik barisan dan bermaksud mengundurkan diri dari kalangan. Siapanya na tindakannya ini justru memancing rasa curiga bagi Kiem Chow Aleng Chow terdengar ia tertawa dingin dan mementak keras. Jangan biarkan mereka berempat menggabungkan diri pengetahuan Kiem Chow Aleng Chow ini amat luar biasa dalam sekali pandang saja ia telah dapat mengetahui kalau Kang Lam Su Kong Chow telah mempelajari ilmu pedang bergabung asalkan ilmu itu bersatu padu maka kekuatannya sangat luar biasa. Dalam pandangan Kiem Chow Aleng Chow Gerakan Pedang Tioping dianggap sebagai komando untuk menggerakan barisannya maka ia mendahului perintah orang untuk menyerang. Kedua setan pembuka jalan sipang lima baja Chow Wai serta sisuk masial Pui Heng pernah menderita kekalahan total di tangan Tiang Chow Siang Ku. Mereka tahu kepandaian silat kedua orang ini sangat lihai sehingga tanpa terasa mereka sudah menaruh rasa jari kepada mereka. Beruntung Kiem Chow Aleng Chow tidak memerintahkan mereka berdua untuk menghadapi Tiong Chow Siang Ku tapi orang ini tidak memandang sebelah mata pun terhadap Kang Lam Su Kong Chow. Begitu mendapat perintah mereka menyahut dan segera menyerang keempat orang itu. Pada mulanya si segulung angin Tioping bermaksud hendak membawa ketika saudara menyingkir ke samping dan berpeluk tangan menonton jalannya pertarungan tersebut menanti Tiong Chow Siang Ku sudah sama dua lelah dalam pertarungan ini mereka tinggal pungut hasil dari tengah. Siapa sangka Kiem Chow Aleng Chow turun tangan terlebih dahulu untuk menangkap mereka bercampah. Kejadian ini mendatangkan rasa gusar dalam hati Kang Lam Su Kong Chow, Tioping segera menggerakkan pedangnya meluncurkan sebuah tusukan menangkis. Datangnya serangan Chow Wai sedang Ong Kiam Li Peo serta Chow Kuang dengan cepat menyebarkan diri membentuk barisan dan mengurung kedua orang itu rapat dua. Seketika itu juga cahaya berkilauan memenuhi angkasa angin desiran menggidikan hati. Serangan dua pedang Kang Lam Su Kong Chow bagaikan hembusan angin taupan memaksa kedua orang setan pembuka jalan itu tidak sempat menggerakkan senjatanya. Melihat kejadian itu Kiem Chow Aleng Chow mengerutkan keningnya ia tidak menyangka baru saja turun tangan kedua setan pembuka jalan sudah kena dikurung dalam barisan pedang lawan dan terdesak hebat sehingga berada dalam posisi yang sangat menguatirkan. Keempat orang lelaki bersenjata golok pun telah melangsungkan pertarungan sengit melawan Tiong Chow Siang Ku cahaya pedang bayang pik berkelebat dengan ramainya. Setelah memandang sekejap suasana di kalangan Kiem Chow Aleng Chow segera mengetahui bahwa pertarungan ini hari sangat tidak menguntungkan pihaknya. Walaupun Tiong Chow Siang Ku harus menghadapi empat orang musuh sekaligus tapi mereka lebih banyak menyerang daripada bertaha jelas posisi mereka ada di atas angin. Keadaan kedua setan pembuka jalan semakin parah lagi, mati hidup mereka sudah berada di ujung tanduk kalau demikian terus keduanya sebentar lagi mereka bakal menemui ajalnya. Menjumpai situasi seperti ini mau Kiem Chow Aleng Chow harus mengatasi dahulu keadaan mereka berdua, dari pinggang ia lepaskan senjata cambuk ular emasnya kemudian sambil membentak keras senjatanya di ayun menyerbu ke dalam barisan sukong Chow itu. Si segelung angin Tio Ping menggoyangkan pedangnya menangkis cambuk itu badannya dengan cepat menyikir dua langkah ke samping. Barisan pedang ini sudah membuang banyak pikiran maupun tenaga Kang Lam Sukong Chow selama banyak tahun, entah sudah berapa puluh bahkan beberapa ribu kali barisan itu dilatih. Sejak pertarungan melawan Tukiu tadi perubahan barisan ini semakin lincah lagi dengan mundurnya Tio Ping ke belakang Ong Kiem Lipo serta Chow Kuang segera memahami maksud hatinya mereka sama dua mundur ke belakang secara serempak. Dengan demikian kalangan kepungan pun semakin luas hal ini membuat Kiem Chow Aleng Chu pun tak kuasa kena terseret sekalian ke dalam barisan pedang tersebut. Mengambil kesempatan yang amat sedikit inilah Chow Wee serta Pui Heng meloloskan senjata tajamnya. Senjata Chow Wee adalah dua pasang gadalang yap pangsen dan senjata Pui Heng adalah sebuah tekesan buncang. Kiem Chow Aleng Chu segera tertawa dingin HMM ingin sekali ku jajal barisan pedang gabung ini sebetulnya mempunyai keistimewaan apa saja. Sembari bicara cambuk Kiem Chow Apiannya berturut-turut melancarkan empat buah serangan secara terpisah mengancam Kang Lam Sukong Chu seorang sejurus. Cambuk Kiem Chow Apian ini dibuat amat bagus bila dipandang sepintas lalu bagaikan seekor ular hidup. Tangannya mencekal pada ekor ular sedang kepalanya ular menyerang musul lidah yang warna merah berkelebat tiada hentinya mendatangkan rasa bergidik bagi semua orang. Kang Lam Sukong Chu yang melihat bagaimana sempurnanya senjata cambuk itu dam dua merasa jare kalau dua dari mulut tular tadi menyembur senjata rahasia mereka tidak berani menangkis buru-buru keempat orang itu meloncat mundur ke belakang. Dengan demikian tanpa terasa lagi kekuatan barisan pedang itu pun punah sama sekali. Kiem Chow Aleng Chu segera tertawa terbahak dua haa 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 tidak kusangka barisan pedang kalian berempat hanya begini saja. Tio Ping tertawa dingin, mendadak serangan pedangnya terpental. Dia adalah komando dari barisan pedang ini sudah tentu tiga orang lainnya harus mengimbangi setiap gerakan yang dilakukan begitu Tio Ping menyerang ketiga orang lainnya pun sama dua berputar keras. Barisan pedang seketika makin menyempit. Melihat sekelilingnya penuh dengan kelebatan cahaya pedang yang menekan makin dekat Kiem Chow Aleng Chu terkesiap, cambuknya dengan cepat diputar bagaikan roda menahan serangan pedang keempat orang itu. Chow Wia dan Pui Heng sama dua menggerakan senjatanya menyerang Maju Sembari mengimbangi serangan dua dari cambuk Kiem Chow Apian dengan berbuat demikian semakin mengecilnya lingkungan kepungan barisan Kang Lam Su Kong Chu Bisa ditahan di luaran posisi Kang Lam Su Kong Chu lebih menguntungkan padahal hati mereka sangat terkejut terasa oleh keempat orang itu bahwa jurus serangan cambuk dari Kiem Chow Aleng Chu amat aneh dan susah diduga sering dua ia menggunakan waktu yang singkat untuk melancarkan sebuah serangan ke tengah kalangan sehingga membuat barisan mengalami perubahan besar. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak sama dua menderita, sama dua payah siapapun tidak berani memperlihatkan sikap gegabah. Di tengah berlangsungnya pertarungan sengit mendadak suara jeritan ngeri berkumandang memenuhi angkasa seorang di antara pengepung sipit besi berwajah dingin kena ditusuk pundak kanannya sehingga darah segar bercucuran, senjata terlepas dari genggaman. Sisanya yang tinggal seorang kini melangsungkan pertarungan yang sengit melawan Tukiu ia kena dibungkus oleh serangan dua kejilawan sehingga kalang kabut dan keteter hebat. Kiem Chow Aleng Chu tidak menyangka kepandayan musrata dua hebat melihat seorang anak buahnya terluka ia hanya merasa cemas saja tanpa berhasil turun tangan menolong. Terdengar sengpet pun tertawa terbahak dua ayuh berbaring. Dua orang lelaki berbaju hitam yang mengerubuti dirinya sangat penurut sekali, mereka lepaskan senjatanya dan roboh terjengkang ke atas tanah. Kiranya sengpet yang melihat pertarungan tidak juga selesai serangannya makin diperketat, di tengah gelak tertawanya yang keras berturut ia menotok jalan darah kedua orang itu. Kau pun berbaringlah serutu Tukiu pula ketus. Gelang peraknya menguji golok lawan, sedang kakinya mengirim sebuah tendangan menghajar lutut kiri orang itu. Beraak, badannya kena disepak sampat mencelat sejauh delapan dipa dan menggelep tak tak berkutik lagi di atas tanah. Sengpet segera goyangkan si epoa emasnya memancarkan cahaya ke emas-emasan, sambil tertawa teriaknya saudara berempat perlu siau te bantu kalian? Tidak perlu dengus Tio Ping dingin pedang diputar ia menyerang semakin gencar lagi. Setelah dilihatnya Tiong Tio Siangku berhasil merobohkan empat orang musuhnya dengan mudah sedang mereka berempat tidak dapat menangkan musuh yang cuma tiga, hatinya jadi malu bercampur gusar karena itu serangannya makin diperhebat. Dengan menempuh bahaya ia babat tubuh Kiem Choa Leng Chu tajam dua melihat serangan itu Kiem Choa Leng Chu terkesiap ia tidak sempat melancarkan serangan untuk menangkis lagi datangnya serangan yang penuh menanggung resiko ini. Dalam keadaan gugup dengan cepat badannya berkelit ke samping. Dengan tidak mudah Tio Ping mencari kesempatan ini sudah tentu ia tak mau melepaskan begitu saja pergelangan kanan ditekan ujung pedang menyambar lewat bagaikan kilat merobek lengan kanan Kiem Choa Leng Chu. Sereeet muncullah sebuah luka panjang di tangan orang itu darah segar munkrat berceceran. Kiem Choa Leng Chu mendengus dingin pergelangan kanan ditekuk cambuknya ditarik kembali ke belakang lalu melancarkan sebuah serangan balasan ke arah Tio Ping. Melihat serangannya mencapai sasaran saking bangganya ia tertawa terbahak dua pepatah berkata mau menumpas kawanan perampok harus menangkap pemimpinnya dahulu kalau sejak tadi kita bereskan Kiem Choa Leng Chu maka kalian berdua pun tak perlu terlalu lama bergebrak melawan keempat orang lelaki tersebut. Maksud dari ucapannya sangat jelas tidak usah diragukan ia berkata bahwa Tiong Cho Siang Ku walaupun berhasil melukai empat orang merupakan prajurit dua tak bernama semua kalau bisa mengalahkan Kiem Choa Leng Chu inilah yang dinamakan jago, tak usah kau khawatir, pedang disilang menangkis datangnya serangan cambuk lawan. Traaang, ujung pedang bentrok dengan cambuk tersebut menimbulkan suara yang nyaring tiba cambuk tadi mematah jadi dua bagian mentok batok kepala Tio Ping. Kejadian ini ada di luar dugaan semua orang dalam keadaan terperanjat Tio Ping segera berkelit ke samping kiri cambuk Kiem Choa Pian melanjutkan gerakannya menotok lengan kanan Tio Ping Ong Kiem, Li Peo O yang melihat saudaranya terancam sama dua bergerak maju sepasang pedang menyerang dari sisi kiri dan kanan mengancam Iga Kiem Choa Leng Chu Chu Wahui Ye, Pui Hang pun tak mau ambil dia mereka gerakan senjata menahan datangnya serangan pedang kedua orang itu. Kang Lam Su Kong Chu yang melihat Tio Ping terluka hati mereka sangat cemas karena berniat turun tangan menolong saudaranya barisan pedang pun kacau balau tak karuhan. Mendadak Kiem Choa Leng Chu menjatuhkan badannya ke depan meloloskan diri atas datangnya serangan babatan Chow Kuang dari arah belakang cambuk Kiem Choa Pian diputar balik mengancam lambung orang si Chow itu. Melihat datang nua ancam Chow Kuang menekan pedangnya ke bawah mengunci serangan cambuk di tengah udara siapannya nah sewaktu cambuk tersebut membentuk pedang Chow Kuang serangannya berputar arah dan mengancam dari arah samping menemui kejadian seperti itu ia jadi terperanjat. Tak kuasa lagi lutut kirinya termakan oleh sambaran ujung cambuk tersebut. Ong Kiem Li Peo O buru-buru menggerakan pedangnya menyerang dari dua belah sisi kiri dan kanan. Kakak berdua harap berhati dua teriak si rembulan di tengah telaga keras dua senjatanya bisa berputar-putar. Kiem Choa Leng Chu tertawa dingin mendadak dia mundur tiga langkah ke belakang menghindarkan diri dari datangnya serangan gabungan pihak lawan. Merasa serangannya mencapai sasaran yang kosong Ong Kiem serta Li Peo O menarik kembali serangannya mereka tidak mengejar lagi sebaliknya bersiap-siap menanti serangan musuh selanjutnya kiranya di mana Kiem Choa Leng Chu mundur tepat berada di hadapan si segulung angin tiuping sedang orang si Tio ini mempunyai kepandaian silat paling tinggi di antara keempat orang itu asalkan dia melancarkan serangan dengan cepat maka Kiem Choa Leng Chu terpaksa harus putar badan menghadapi serangan lawan. Ketika itulah mereka berdua melancarkan serangan kembali mengancam punggungnya agar ia menjadi kebuakan setengah mati. Perlahan-lahan tiuping angkat pedangnya ke atas tapi belum sempat dibabat keluar mendadak tangannya mengendor dan senjata yang ada di tangan pun tergeletak jatuh ke atas tanah Kiem Choa Leng Chu tertawa dingin tangan kirinya berputar mencengkeram pergelangan kiri tiuping hati dua di antara cambuk Kiem Choa piannya mengandung racun, teriak sengpet tiba-tiba. Terlihatlah oleh semua orang sabaran Kiem Choa Leng Chu tidak mendatangkan perlawanan sama sekali. Mendadak cahaya berkilauan menyambar lewat disertai desiran tajam mengancam tubuh Kiem Choa Leng Chu bersamaan itu pula sengpet telah menerjang ke depan sembelari menggerakkan senjata siepoanya. C.I.H. akan menerima beberapa urus serangan muserunya. Kiem Choa Leng Chu goyangkan lengan kanan menarik kembali cambuknya ke belakang lalu dengan cepat menotok keluar. Tuk Yuk pun menggerakkan senjata pit serta gelang emasnya melancarkan tubuh Rukan menghadang kedua setan pembuka jalan. Tau aku apakah lukamu sangat parah terdengar rong Kiam M berseru sambil menghampiri tau akonya tiuping. Walaupun lukaku tidak begitu parah tapi daya kerja racun yang mengeram dalam badanku sangat dasyat, seluruh lengan kananku tak bisa digunakan lagi seluruhnya. Kaku dan Linusute cepat tutup seluruh jalan darahmu. Jangan membiarkan racun keji menyerang ke dalam isi perutmu. Seruli P.O.O. pula sambil memimbing diri cao kuang. Sembari bergebrak melawan Kiem Choa Leng Chu si siepo asengpet terus menerus memperhatikan keadaan luka dari tiuping. Tampak lengan kanan orang itu semakin lama semakin lemas dan akhirnya tergantung ke bawah jelas sudah keracunan hebat hatinya kontan terkesiap pikirnya. Di atas ujung cambuk Kiem Choa Piannya mengandung racun yang amat keji kalau kuajak bertempur begini terus. Akhirnya akulah yang akan menderita rugi orang dua. Sin Hang Pei kebanyakan bukan manusia baik dua. Lebih baik aku turun tangan dahulu untuk menguasai mereka setelah berpikir begitu. Tanpa sungkan dua tangannya mendadak bergetar keras seketika itu juga cahaya tajam berkelebat menyilaukan metu. Butiran dua sinar berkembang memenuhi angkasa mengurung seluruh tubuh Kiem Choa Leng Chu. Kiranya butiran dua biji Kiem Choa Leng Chu kecuali dapat digunakan sebagai senjata dapat pula digunakan sebagai senjata rahasia. Dalam keadaan seperti ini sekalipun kepandaian silat Kiem Choa Leng Chu sangat lihai tak urung terhajar oleh Sye Poa Sengpet dalam jarak sedemikian dekatnya. Cahaya berkelebat menyilaukan metu beberapa buah jalan darah di tubuhnya tahu dua sudah kena dihantam biji dua Sye Poa tadi dan tak kuasa lagi badannya roboh terjungkang ke atas tanah. Kedua setan pembuka jalan yang melihat anak dua buahnya bila bukan mati tentu terluka. Nyalinya jadi pecah karena pikirannya permainan senjata menjadi lampad mengambil kesempatan itulah Tukiu mengirim sebuah bacokan menghantam pundak kiri. Chuah Wia merasa datangnya bacokan orang si cua kaget buru pundaknya ditarik untuk berkelit siapanya. Mengambil kesempatan itulah Tukiu melancarkan sebuah tendangan menghajar lutut orang itu si panglima baja mendengus berat badannya terpental sejauh enam tujuh dipadan menggeletak tak berkutik sepasang pundak pet bergerak cepat bagaikan kilatia menerjang ke muka. Memeseni sebuah hantaman ke atas punggung sisuk masial badan pui yang terhoyong dua dan akhirnya roboh tak berkuti setelah membereskan musuh duanya. Sengpet memungut kembali biji dua siye poanya dari atas tanah karena biji siye. Poa itu memancarkan sinar berkilauan tidak sulit baginya untuk mengumpulkan kembali benda-benda itu tanpa kekurangan sebiji pun. Ketika itu racun yang mengeram dalam tubuh Tio Ping serta Chow Kuang sudah mulai bekerja di sekitar mulut luka penuh dipolesi dengan darah warna hitam pekat bagaikan tinta bak. Sambil gerakan pedangnya Ong Kiem meloncat ke hadapan Kiem Chow Aleng Choo ujung pedang ditempelkan ke atas leher orang itu sambil mengancam, dimanakah simpan obat pemunah itu ayoh cepat jawab walaupun beberapa buah jalan darahnya kena terhajar oleh biji dua siye. Poa Sengpet Tapi pikiran Kiem Chow Aleng Choo masih sadar dia segera tertawa dingin racun keji yang ada di ujung cambuk Kiem Chow Apian milik Chai Hei itu merupakan campuran berbagai macam racun yang keji siapa saja yang termakan. Dan hajaran cambuku itu seluruh kulit badannya akan berkerut dan akhirnya mati HMM sebelum racun mereka mulai bekerja akan kubunuh kau dalam tusukan pedangku sesudah diriku kena ditawan soal memati hidup. Buat aku bukan suatu persoalan lagi sungguh enak sekali ucapanmu kau anggau aku sudi menusuk dirimu dalam sekali tusukan saja aku hendak mengiris setiap lembar badanmu agar kau mati dengan perlahan. Lahan pedang panjang berkelebat lewat ia babat kulit di atas leher Kiem Chow Aleng Choo sehingga robek dan darah segar mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Kiem Chow Aleng Choo yang menjumpai keadaan seperti ini hati kecilnya sadar bila kesempatan baginya untuk hidup sudah habis, sepasang mati segera dipejamkan dan tidak ambil gubris lagi terhadap mereka, tiba-tiba Li Peo meloncat bangunia sambar senjata cambuk Kiem Chow Apian itu dan serunya kalau benar cambuk ini beracun mari kita pun gunakan cambuk ini untuk melukai dirinya mendengar ancaman itu. Kiem Chow Aleng Choo jadi sangat terperanjat serunya gugup tahan. Waktu itu Li Peo sudah angkat cambuk Kiem Chow Apian ke atas siap dihantamkan ke badan Im Chow Aleng Choo mendengar teriak itu ia segera tertawa dingin kami Kang Lam Sukong Choo selamanya akan berbuat seperti apa yang diucapkan, Kalau kau tidak mau menyerahkan obat pemunahnya kami akan cabut jiwamu sedang kalau kau suka memberikan obat pemunah tersebut kami bersaudara tanggung akan lepaskan dirimu dalam keadaan hidup dua. Haa 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 saudara apakah kalian tidak merasa perkataanmu itu sedikit keterlaluan seru Seng Pet tiba-tiba sambil tertawa tergelak maksud Seng Heng tanya Ong Kiem sambil berpaling orang itu berhasil cahai haa tawan aku rasa kalian bisa meilat peristiwa ini dengan matuk kepala sendiri bukan sekalipun saat ini kamu semua ada maksud hendak melepaskan dirinya seharusnya kamu minta izin dulu dari mulutku. Dan sekarang Seng Heng sudah tahu entah dapatkah mengizinkan permintaan kami ini. Kami berdua adalah kaum pedagang dimanapun juga yang dipentingkan adalah keuntungan kalau suruh Siawutem menyanggupi permintaanmu itu tanpa peroleh hasil sebetulnya hati kami tidak kerela. Seng Heng kalau mau bicara katakan terus terang berapa yang kalian inginkan. Mendadak Seng Pet menggerakkan badan menerjang di hadapan Kiem Choa Leng Chu sekali sambar ia membawa orang gitu mundur lima dipa ke belakang Ong Kiem serta Li Peo tidak menyangka ia bisa berbuat demikian ketika menyadari akan hal tersebut. Waktu sudah terlambat Tukiu dengan sebat menghadang jalan pergi Ong Kiem serta Li Peo serunya, lebih baik kalian berdua jangan sembarangan bergebrak sehingga tidak semua orang merasa tidak enak karena didahului oleh Tiang Cho Ku dan mengingat kekuatan mereka tidak memadahi. Maka baik Ong Kiem maupun Li Peo Osama dua membungkam. Waktu itu Seng Pet telah meletakkan Kiem Choa Leng Chu ke atas tanah di manakah simpan obat pemunah tersebut? Obat pemunah tersebut berada di tangan Pei Chu. Kalau saudara ingin mendapatkan obat tersebut terpaksa kita harus menghadap sendiri dengan Pei Chu. Aku tak akan percaya terhadap omonganmu jalan darah Cai Hai tertotok dalam keadaan seperti ini aku tak berkekuatan untuk mengadakan perlawanan. Kalau kau tak percaya silahkan memeriksa seluruh tubuhku HMMM. Kalau ia tak mau bicara lebih baik kita menggunakan cara yang sama melukai dirinya. Seru Tukiu menyela dari samping, Seng Pet mengalihkan sinar matanya ke arah Kiem Choa Leng Chu lalu sambil tertawa ujarnya. Kalau kau menolak arah kehormatan dan lebih suka arah hukuman jangan salahkan aku akan turun tangan keji terhadap dirimu dengan cepatia sambar cambuk Kiem Choa Pian dan menotok ke arah pergelangan kiri orang itu. Kiem Choa Leng Chu jadi amat cemas buru-buru teriaknya kalau dalam 2 jam kalian tak berhasil mendapatkan obat pemunah. Kedua orang kawanmu tak tertolong lah HMMM atau paling sedikit ada orang yang mengiringi kematian mereka sambung Tukiu bibir. Kiem Choa Leng Chu bergerak tapi dia batalkan kembali waktunya untuk berbicara sepasang meta lambat. 2 dipejamkan Ong Kiem, Li Peo Osama 2 menengok dilihatnya saudara mereka Tiup Ting serta Chow Kuang sedang kerahkan tenaga luokang mereka untuk daya kerjanya racun yang mengeram dalam tubuh mereka dari air mukanya dapat dilihat bagaimana menderitanya kedua orang itu. Pada saat ini jelas makin lama daya kerja racun itu makin ganas sehingga mereka mulai kelihatan tidak tahan mendadak. Ong Kiem miring ke samping dengan gerakan secepat kilat meloncat melewat itu Kiu langsung menusuk dada Kiem Choa Leng Chu yang menggeletak di atas tanah. Sengpe ternyata sangat waspada kakinya pun melancarkan sebuah tendangan mengancam lengan orang itu sedang siepo aemasnya didorong ke depan menangkis datangnya tusukan pedang serangan memaksa Ong Kiem terdesak mundur lima depa ke belakang. Ia segera tertawa dingin justru dia memang bermaksud ingin mati kalau kau tusuk dadanya bukankah apa yang ia harapkan kau penuhi? Obat pemunah itu tak ada disakunya apa gunanya kita tinggalkan ia tetap hidup aku mau menjegal dirinya kemudian menghancurkan badan bangsat keparat ini sehingga rasa dendam dalam hatiku bisa dilenyapkan. Oh, kau pun percaya seseorang yang membawa senjata berbisa tiap sekalian menggembol obat pemunah dalam saku? Ong Kiem tertegun mendengar teguran tersebut jiwanya sudah berada di ujung tanduk mungkin ia masih berbohong kepada kita kalau ia diganti dengan kau Ong Heng Sukakah kau orang berterus terang? Ong Kiem mendehem ia telah kembali ucapan yang semula hendak diutarakan keluar kalau racun yang mengeram di tubuh saudara kalian sesuai dengan apa yang diucapkan Kiem Choa Leng Chu ia tak akan membiarkan dirinya keracunan terlebih dahulu kau tunggu saja hasilnya kata Seng Pet. Dua orang saudara Chai Hai terluka lebih dahulu di tangannya bukankah racun yang mengeram dalam tubuhnya akan kambuh terlebih dulu aku menggunakan lidah ular cambuk itu untuk melukai uratna di tangan kirinya kalau racun itu meyebar mengikuti aliran darah maka daya kerja racun itu akan mulai menunjukkan kehebatannya jauh lebih pagi. Dari kedua orang saudaramu mendengar ucapan itu mendadak Kiem Choa Leng Chu membuka sepasang matanya dan melototi wajah Seng Pet, tajam dua kalau. Aku beritahukan di mana obat pemunah itu aku simpan, kau hendak bereskan diriku secara bagaimana? Sembari memukul biji siepo hanya pulang pergi Jarseng Pet tenang di pihak kami ada dua orang yang terluka sedang di pihakmu seorang mati enam orang terluka tidak terhitung yang mati akan kami lepaskan dua orang di antara kalian siapa kedua orang itu? Kecuali kau masih ada lima orang kau boleh pilih dua orang di antara mereka mengapa tidak termasuk juga diri Chai Hei. Harga saudara terlalu tinggi permintaan kita pun harus tinggi untuk membicarakan persoalan ini aku harus berunding sendiri dengan pihak Sin Hang Pei kalian jadi kau berlumta watak dua partai kami. Serahkan dulu obat pemunahmu kita baru bicara lagi setelah Ong Kiam berteriak keras HMMM apa yang perlu kau khawatirkan? Melihat keketusan orang ini Ong Kiam menjadi murka sambil gerakan pedangnya ia membentak keras ku jagal dirim terlebih dahulu aku kira kau tak berakal punya nyali untuk membinasakan diriku Tukiu. Aku segera goyangkan senjata pit besinya ia berkata jangan karena urusan kecil menjadi besar lebih baik Ong Heng jangan mengubris dirinya Ong Kiam mendengus ketus pada suatu hari akah ku cabut jiwamu teriaknya penuh rasa dong kol haa 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 kau berani berbuat demikian jenge Kiam Choa Leng Cu sambil tertawa panjang aku menasehati kau lebih baik bungkam saja selu sengpet dingin Kang Lam Su Kong Cu adalah jago. Jago yang sudah lama berkelana dalam bulim mereka tak akan tertipu oleh siasatmu kalau kau ingin membuat mereka marah sehingga menginginkan agar mereka sekali bacok mencabut nyawamu. He 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 jangan bermimpi di siang hari bolong setelah ucapan ini diutarakan keluar sekalipun Ong Kiam ada maksud mencabut jiwanya pun tak berani berkutik lagi agaknya Kiam Choa Leng Cu pun tahu bahwa ia tak akan berhasil membuat pihak lawan dan marah lagi sehingga mereka turun tangan mencabut jiwanya terpaksa sikapnya berubah 180 derajat aku akan beritahu kepada kalian di mana obat pemunah itu aku simpan. Kalian harus menerima dahulu sebuah syaratku apa syaratmu cepat katakan obat pemunah itu hanya cukup digunakan untuk lima orang kecuali dua orang yang terluka itu kalian harus memberi sebutir buat chai hai orang ini sungguh aneh pikir sengpet di dalam hati. Untuk mati pun dia tidak takut ternyata begitu jari atas kedasyatan racun keji dari senjata cambuk Kiam Choa piannya racun itu tentu sangat lihai. Hal ini sudah tentu kami pun masih membutuhkan nyawamu untuk membuat perundingan dengan pihak Sin Hang Pai Cu sekalipun kau tidak berkata kami pun tak akan membiarkan kau mati keracunan di depan matuk kami. Kiam Choa lengcu segera menghela napas panjang obat pemunah itu berada di atas rambut kuujarnya lirih dengan sebatong Kiam meloncat mendekat pedangnya berkelebat membabat rambut orang itu tapi dengan cepat sengpet suhlah mendorong senjata siapuanya untuk mengangkis datangnya babatan pedang tadi, katanya dingin, kalau Ong Heng berani berbuat gegabah lagi jangan salahkan aku dengan membawa obat pemunah tersebut meninggalkan tempat ini.